Semuanya capek iya, enak iya, susah iya, seneng iya, semuanya jadi satu. Saya bilang begitu. 11 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Saya tambahin lagi. Saya itu sebelum pindah ke sini kan di Taipei. Di Taipei juga satu rumah sama nenek sama anaknya. Seribu alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhi narkoba, deketin mama muda, ah selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah punya alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7, maho! Oke lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam dululan dimanapun Anda berada. Tentunya dalam keadaan sehat tanpa dekor atau apapun. Masih kembali di Trans B7. Berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi keluk besar. Ataupun mungkin pengalaman sejauh ini yang kami rasakan di Taiwan. Di kesempatan hari ini, kalau bisa dikatakan ini sesuatu yang tidak mungkin juga. Tapi semua itu menjadi mungkin. Kita menjadi satu keluarga, bukan karena apa-apa. Dengan adanya YT, seorang YouTube. Akhirnya kita bisa menyatu seperti ini. Tanpa disengaja, gara-gara bokong saya mau ketemu dengan Mbak Seriani. Ini saya tidak ada rencana, saya tidak ada janjian. Tapi Alhamdulillah, karena sama-sama kita berjuang untuk di konten YouTube. Betul nggak Cik? Betul sekali. Akhirnya kita bisa bertemu. Langsung bertatap muka seperti ini dalam keadaan sehat. Betul nggak Cik? Betul sekali. Betul sekali. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana ketemu Mas Rani B7 sekarang ini bagikan mimpi atau tidak? Bagaikan mimpi. Waduh, yang dulu bisa hanya di YT. Sekarang kita bisa bertemu seperti ini. Tanpa sengaja saya turun. Kok dia ini saya juga kaget. Kaget. Terus Oppo. Oppo, ini gitu ya, Cik. Ternyata Mas Rani B7. Untungnya pakai kaosnya, jadi nggak kaget ya, Cik. Jadi tahu. Seperti ini, gitu. Tapi sama melihat aktivitas Mas Rani B7 seperti ini, gimana Cik? Ya, mungkin kemarin-kemarin kan hanya melihat di videonya. Setelah sekarang bisa bertemu, bisa berkumpul seperti ini. Ini real atau rekania saja? Seneng, juga real. Tidak ada settingan, nggak ada apa. Real. Real, benar-benar real saja ya. Oke, kita sedikit membagi atau kita sedikit berbagi buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang pengen berangkat ke Taiwan. Khususnya Mbak PRT. Ataupun mungkin teman-teman kita yang masih ada di Indonesia yang pengen seperti sampean. Betul, Naji? Saman di Taiwan sudah berapa tahun? Insya Allah hari ini sudah 13, mau tahun depan itu 14. 14 tahun, Cik? Iya. Masya Allah. Serius ini, Cik? Serius? Ini yang menjadi pertanyaan. Dalam waktu 14 tahun itu bukan waktu yang singkat. Oke. Apakah tidak punya rasa kangen dengan keluarga? Ya, rasa kangen ya pasti ada. Pasti ada. Kangen keluarga, anak, suami, semualah. Semualah ya. Apa yang menjadi motivasi terbesar sampai sampean bertahan 14 tahun di Taiwan? Ya, motivasinya ya, kita pengennya memperbaiki ekonomi, membagiakan anak, menyekolahkan anak, bikin usaha, gitu kan. Kerja di Indonesia ya cukup buat makan, kalau di sini ya Alhamdulillah. Bisa, bisa lapung lah, bisa gimana, gitu. Itulah salah satu motivasi terbesar dari sampean. Kira-kira jangkauan sampan masih berapa tahun lagi, Kak? Insya Allah ini kan tinggal 14 tahun kan sudah habis tahun depan. Itu karena majikan itu nggak tahu. Kalau majikan menginginkan saya masih menjaga nenek sampai anak meninggal. Tapi kan sekarang ada namanya PPTM atau perpanjangan itu. Apakah malah opan tidak mengajukan? Mengajukan. Terus tapi sekarang? Masih-masih. Masih proses. Masih proses, ya. Oh gitu. Tapi kalau nanti ibaratnya dari PPTM, PPTM benar ya, Cik? Betul. Kalau dari PPTM-nya nanti sudah selesai, tapi saman insya Allah juga masih bertahan di sini. Insya Allah. Tapi ya pulang dulu. Oh, cuti dulu gitu. Cuti dulu, nanti baru balik lagi ke sini, seperti itu. Mungkin gini lagi, Cik? Iya. Menjadi seorang PRT itu, ini pribadi ya, Cik? Ini pribadi sama juga pribadi dari Matanabit 7. Kalau bisa dikatakan menjadi seorang PRT itu capek, enak atau tidak? Semuanya. Capek iya, enak iya, susah iya, seneng iya. Semuanya jadi satu. Saya bilang begitu apa? Kan lah yang saya jaga dua orang. Yang satunya tua, yang satunya, ya, keterbatasan. Enggak, enggak begitu normal gitu. Jadinya satu rumah saya yang mengurus. Jadi saman itu jaga dua, bukannya tiga. Kalau saya nonton Youtubenya saman itu tiga. Dua? Satu yang suka nakal, suka jatuh, gelundung lagi, dimasukin ke baskom lagi itu. Apa? Itu. Kura-kura atau apa? Oh, kura-kura ninja itu. Kura-kura ninja, sambil bercanda loh, Cik. Berarti kan saya nonton videonya sampe ya, loh. Sering minggat itu. Saya sering minggat itu. Ya Allah. Sering minggat. Sering minggat. Terus gini lagi, Cik. Mungkin kalau bisa dikatakan buat mbak-mbak yang pengen berangkat, sampan pasti punya pembekalan. Untuk menjadi seorang seperti sampan, perlukah bahasa ataupun mental ataupun apa saja ilmu-ilmu yang sampan kenyam selama ini, selama di Taiwan ini. Monggo. Pengalaman saya pribadi waktu berangkat ke sini itu di PT itu pembekalannya apa itu namanya bahasanya bahasa mandarin. Bahasa mandarin. Tetapi yang di sini yang saya jaga itu gak mau ngomong bahasa mandarin. Maunya bahasa. Tayi. Tayi. Nah, terus. Niku. Terus ya, sayang itu pertama itu gak bisa ngomong, gak bisa apa. Cuma disiruh, disiruh, disiruh gitu. Terus habis itu saya pelan-pelan, pelan-pelan. Mbak ini ngomong apa, oh berarti ngini, ngomong apa, berarti ngini. Itu loh. Itu kita pelajari pelan-pelan, pelan-pelan, nanti bisa. Amannya juga, kalau bisa diajak ngomong itu enak, amannya juga suka, nyaman, jadi ya kita betah. Lama-lama juga betah, seperti itu. Jadi kalau dibilang keluh kesahnya, awal itu karena bahasa ya, Cie. Iya. Berarti menurut zaman bahasa itu sangat penting, Cie. Bahasa itu kalau di PT itu saya, kalau bisa di PT itu harus ada dua bahasa. Mandarin dan bahasa Tayi. Enggak semua yang di PRT itu bahasanya Mandarin semua. Ada yang orang tua gak mau diajak omong. Jadinya harus dua. Harus dua, tapi ketika di PT itu kan biasanya cuma satu, cuma baca Mandarin. Iya, cuma baca Mandarin. Ketika mungkin untuk menghadapi ketika yang dimomong itu tadi pakai bahasa seperti itu sama belajar pelan-pelan atau bagaimana? Pelan-pelan, di PT itu cuma ya pembegalan yang sehari-hari buat Mandarinnya aja. Mungkin bicara sama laupan anaknya lah ya, karena kalau anaknya kan sudah nasional, pasti dia bisa pakai bahasa Mandarin. Seperti itu. Terus, apalagi Cie, yang menjadi keluh kesah seperti samban katakan apalagi selain bahasa, ataupun mental, ataupun apalagi monggo? Ya kalau saya itu, keluh kesahnya kadang hidup sama saya kan, sama nenek, sama anaknya nenek itu. Itu susahnya kalau nenek lagi ngedrop, saya harus saya sendiri. Jadi, tidak ada yang membantu. Tapi kalau ada majikan, satu rumah sama majikan, itu ada apa-apanya, kita tinggal ngomong majikan. Jadi, itu paling beratnya itu di situ. Kalau tinggal bertiga itu, tidak ada majikan. Tapi kalau tinggal bersama majikan, ada enak, tidak ada enaknya. Kalau enaknya, itu ada masalah nenek, langsung tanggap. Kalau enggak enaknya, kita capek. Itu tetap harus bekerja. Karena dari laupan, tadi kan enggak tahu kenyataannya waktu kerjanya seperti itu. Terus, kalau suruh milih, enak jaga akong atau jaga amah? Misalnya, enaknya jaga amah. Jadi, buat teman-teman, seandainya nanti dari pihak PT atau waktu masih di PT, kalau umpam ada tawaran job jaga amah, bisa diambil atau tidak? Atau milih akong saja seperti itu? Gimana? Itu, caranya, pada kita sendiri. Kita sendiri itu, kalau cepat ingin kerja, dapatnya job akong, ya enggak apa-apa. Oh, gitu, diambil saja, ini seperti itu. Betul. Terus, gini, mungkin mbak-mbak yang ada di rumah itu kan berpikir, aku sebetulnya ingin berangkat, tapi saya punya rasa takut. Gimana kalau menurut sampehan? Saya dulu juga pernah rasa takut itu. Saya itu, nanti enggak bisa apa, nanti enggak bisa apa. Yang penting itu ketekatan saja. Yang penting nekat, niat benar-benar saja. Ketekatan, niat, itu. Terus, tambahkan sedikit lagi. Sampehan kasih motivasi buat teman-teman yang masih ada di PT, ataupun mungkin yang ingin berangkat ke Tewa. Monggo, waktu nanti teman-teman, nanti sampehan lagi. Iya, matur suwan. Buat mbak-mbaknya yang masih sekarang di PT dan menjalani apa itu, pembelajaran di, pembekalan di PT, tetap semangat, dan sedikit banyak harus belajar di, di apa, kalau waktu longgar itu ada yang youtuber yang kadang ngomongnya bahasa Thai, kadang bahasa itu, itu lebih baik, lebih cepat. Kalau ngomong sama amanya, itu kan lebih enak. Kalau di PT itu, kan cuma pembekalan mandarin aja. Dan tetap semangat buat mbak-mbaknya, dan di sini harus tekat, semangat, dan jayu. Jayu. Ngomong, pahit getirnya, pahitnya di Tewa untuk 14 tahun, bukan waktu yang sangat singkat. Betul nggak, Cik? Saya tambahin lagi. Boleh, Monggo? Saya itu sebelum pindah ke sini kan di Taipei. Di Taipei juga satu rumah sama nenek sama anaknya itu. Saya itu selama hampir 6 tahun, 7 tahun itu di Taipei. Itu tiap hari ke pasar, belanja ke pasar, mau ke rumah sakit, nganter nenek ke rumah sakit itu. Saya sendiri. Wah, berarti hansinkulah. Terus ke pasarnya itu nggak deket. Itu naik, naik kereta, turun, terus jalannya aja satu jam. Berarti memang dia sangat luar biasa sekali. Di sini itu, jadi wali A nih, di Taipei itu saya sangat-sangat apa itu. Hansinkulah ya, sangat repot sekali lah. Betul, saya sendiri yang melakukan. Kalau di sini, ya Alhamdulillah sudah ada yang membantu. Karena kalau saya sendiri yang mengerjakan, nggak bisa. Karena nenek-nenek sudah tua, terus yang satunya anaknya itu ditinggal juga nggak mau. Neneknya ditinggal juga nggak mau. Jadi seperti itulah ya. Terus aku malah punya pertanyaan lagi, Cik. Kalau dikatakan saman hansinkulah, sekarang kok saman bisa mencoba untuk mencari nasib di Youtube ini untuk membagi waktunya itu bagaimana sih? Ya, pintar-pintar. Pintar-pintar? Ya, sebenarnya gitu. Betul nggak? Mungkin saman juga penasaran. Mas Tan B7 kok bisa juga untuk membagi waktu ya? Sajam, itu juga pintar-pintar kita. Seperti itu. Apakah itu ada izin dari laupan? Sebenarnya itu, itu kan cuma pertama itu saya iseng-iseng kan. Saya melihat Youtube-youtube-youtube yang lainnya itu kan. Oh, kok begini-begini. Nanti pulangnya bisa buat pembantu. Terus saya itu motivasi. Saya bikin video sedikit. Terus aku kasih lihat ke anaknya majikan. Awalnya gitu. Terus lama-lama oke. Lama-lama oke. Saya buat video aja. Di depan laupannya nggak apa-apa. Nggak dimarahin. Nggak dimarahin. Nelolor. Jadi buat Mbak-Mbak-Mbak PRT-Mbak PRT ini seandainya pengen mengabadikan pertama memang pekerjaan kita. Betul nggak Cik? Yang keduanya mungkin kalau bisa dikatakan nasib keberuntungan di Youtube juga sangat luar biasa. Betul nggak Cik? Intinya mungkin kalau saran dari Mas Tran ya minta izin dulu dengan laupan. Betul nggak? Kalau mandarin laupan diizinkan ya silahkan. Betul nggak seperti itu aja ya? Betul. Biar kita kan enak. Kalau itu diizinkan kita mau melakukan apa aja kan lebih enak. Saya kan emang itu pernah saya buat itu. Terus kalau emang saya itu ditegur ya saya tidak melanjut. Kalau nggak ditegur ya saya lanjut. Ternyata nggak ditegur. Ternyata nggak ditegur. Ternyata kan ada izin dulu ketika waktu itu. Jadi tidak asal ngambil gambar soalnya orang sini kan anti gambar nih informasi nyataan seperti itu. Jadi buat teman-teman daripada mungkin HP-nya nganggur ataupun mungkin punya buat masa depan nantinya setelah moned karena saya yakin beliau ini juga channelnya juga moned Alhamdulillah Alhamdulillah betul nggak Cik? Ya kita sama-sama kita sama-sama support kita sama-sama dukung betul nggak? Betul juga sangat senang sekali udah ngeliat Alhamdulillah teman-teman kita yang disini menjadi seorang youtuber sudah moned semua intinya kembali nanti ke Indonesia kan setidaknya ada aktivitas yang bisa dilanjutkan betul sekali. saya tidak berani menanyakan Nur beliau selama di 14 tahun di Taiwan itu punya rumah punya mobil itu menjadi rahasianya Mbak Sriyani saja kalau mau tanya Monggo nggak apa-apa silahkan komen-komen aja nanti tanyakan selama 14 tahun ini Mbak Sri sudah punya mobil berapa rumah berapa tabungannya berapa kunjungi saja ke channelnya beliau Monggo Sriyani Nukginuk betul nggak Cik? betul ada lagi yang bisa ditambahkan atau cukup? cukup oke oke Mbak Sriyani terima kasih banyak informasi yang tak cepat dari ini selamat tetap hati-hati semangat selalu sukses buat sampean oke lor saya mohon maaf ada kurang lebihnya sedikit hanya berbagi mungkin buat teman-teman yang beran-kecawan saya mohon maaf akhirnya kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jayu aja jayu